Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Muhammad Tarik Firdaus, saya dari kelompok 2 dan anggota saya yaitu Rizna Krisan Wibowo, Angela Deborah Sinurat dan sebagai verifikator yaitu Erna Dwi Kusumawati dan juga Yuki Ratnasari Oke, kali ini kita akan membahas soal nomor 11.1 strip 3 dari buku Transport Process and Unit Operation dari Christy J. Jinkopris Di sini sudah saya tuliskan terlebih dahulu skrip untuk MATLAB-nya agar lebih memudahkan dan saya tuliskan di sini ada hal yang diketahui dari soalnya Oke, seperti tekanan total yaitu 101,32 lalu tekanan uap heksana maksudnya 101,32 dan tekanan uap pada oktana yang pertama yaitu 16,1 dan di sini yaitu temperatur 68,7 dan begitu pun seterusnya sampai ke temperatur kelima Oke, setelah dituliskan apa yang telah kita ketahui dari soal lalu kita tuliskan rumusnya pertama itu ada rumus fraksimal 0 untuk liquid heksana yaitu XA1 di sini kita tuliskan yaitu tekanan total dikurangi tekanan uap oktana yang pertama dibagi tekanan uap heksana yang pertama dikurangi tekanan uap oktana yang pertama oke kita tuliskan seperti ini jangan lupa untuk titik koma di belakangnya kita tuliskan hingga fraksi fraksi molequid pada heksana yang kelima lalu kita tuliskan f printf buka kurung dan kita tuliskan apa yang kita ingin dapatkan yaitu XA1 strip T strip T sama dengan persen 12 kali 10f per n dan ini sudah ketentuannya lalu diteruskan oleh XA2 hingga ke XA5 N lalu koma di sini kita undang kembali XA1 hingga XA5 lalu kurung kotak dan dikurung dan titik koma oke setelah kita mencari fraksi molequidnya di heksana itu kita tuliskan juga rumus untuk fraksi mole vapor pada heksana di sini rumusnya yaitu YA sama dengan XA atau fraksi molequid heksana dikali PA atau tekanan pada heksana lalu dibagi tekanan total kita tuliskan hingga YA5 lalu kita tulis fprintf seperti tadi hanya saja diganti untuk apa yang kita carinya yaitu di sini YA1 hingga YA5 dan dituliskan di sini oke setelah itu untuk menggambar grafik atau plot kita tuliskan seperti ini XA itu ada apa saja di situ yang akan kita jadikan plotnya di sini ada XA1 hingga XA5 lalu di YA atau proximal vapor di heksana kita tuliskan juga di sini ada apa saja gitu oke lalu untuk tekanannya tekanannya eh maksud saya temperaturnya temperaturnya kita tulis di sini T1 hingga T5 lalu kita tulis plot untuk menggambarkan plot atau diagram dan saya tulis XA terhadap temperatur lalu di sini ada min B itu untuk warnanya itu garis biru artinya dan di sini untuk plot YA YA terhadap T kita tuliskan seperti ini YA koma T koma dan di sini kita tulis min R untuk warna merah atau red setelah itu kita tuliskan titel untuk judulnya kita akan kita akan membuat diagram temperatur terhadap XY seperti itu dan untuk label Y atau sumbu Y kita tuliskan di sini temperatur dalam Celsius lalu untuk label X kita tuliskan X min Y di sini oke langsung saja kita coba untuk run oke sebelumnya kita compare dulu atau kita lihat di hasil Excel kemarin oke disini sudah ada hasil Excel kemarin kita lihat di diagramnya saja sudah sama pertama disini ada XA1 XA1 nya itu 1 XA2 nya itu 0,6 88 55 sama untuk XA3 disini 0,4 dan saya sama dan XA4 disini 0,192 dan untuk di matlab nya juga seperti itu oke dan XA5 nya itu 0 XA1 itu 1 eh maksud saya YA1 itu 1 dituliskan sini hingga YA5 dan angkanya kurang lebih sama hanya beberapa angka yang jauh di belakang koma maksudnya yang berbeda itu hanya pembulatan oke terus tadi kita sudah melihat diagramnya diagram disini dan kita lihat untuk diagram di Excel tersebut ya oke oke nah diagram disini kurang lebih sama bentuknya dan untuk yang merah itu untuk 2 point dan yang biru itu untuk boiling point atau bubble point oke disini kurang lebih sama ya oke dan sekian dari saya mungkin ada kekurangan silahkan komen di bawah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat